selamat menikmati walaafiat di hari akad ini pertempatan masih di bulan Juni tanggal 13 ini ketemu kembali dengan channel Dargin Jang Yun alam semesta Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan penyayang mari kita syukuri bersama-sama karena dengan kita bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa maka Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih banyak pagi hari ini saya sudah berada di kebun yaitu kebun tumpang sari bagian yang ketiga yang nanti insya Allah saya akan punya niatkan yaitu untuk perawatan tumpang sari yang utama yaitu oven durian yang nanti akan kita rawat kita pupuk secara sederhana untuk agar sehatnya tanaman durian kami untuk itu mari kita ikuti sesi berikutnya oke bagilah para petani yang saya cintai saya banggakan tumbang sari yang utama yaitu pohon durian ini adalah jenis durian montong bawar yang dulu kita tanam sekitar baru satu meteran satu tahun yang lalu ini sudah tahun yang pertama tingginya sudah sekitar dua meteran bahkan mungkin lebih namun karena ini sistem tumbang sari jadi nanti pada saatnya perlu pengaturan ranting dan daunnya karena di sela-sela tanaman tumbang sari ini memang banyak tanaman yang lain jadi inilah salah satu contoh daripada tanaman tumbang sari yang nanti akan kita rawat kita pupuk secara sederhana itu caranya adalah apabila lingkungan daripada pohon durian ini sudah disiangi sudah dipersihkan nanti pada saatnya akan diberi parit melingkar pakai alat seperti ini juga bisa yang namanya pancong atau kayul kemudian nanti ada batangnya ini setelah di pruning dirisiki dan lain sebagainya nanti akan kita cat kita cat tembok dari berbagai macam merek silahkan yang cat tembok ini adalah sudah kita campur dengan berbagai injek sida dan pupuk daun disamping itu nanti juga akan kita pupuk dengan ponska yaitu yang mengandung unsur NPK melingkar di batang ini jadi begitu sangat sederhana sekali untuk perawatan daripada pohon durian sebenarnya tinggal mungkin secara rutin per dua bulanan kita rawat sedemikian rupa setelah tadi kita bikin parit melingkar di sekeliling pohon durian ini melingkar sana kemudian kita taburi taburi daripada pupuk ponska ini setelah itu nanti kita urut kembali baru proses berikutnya adalah ranting-ranting yang tidak berguna yang terlalu lebat nanti kita proning kita pangkas secukupnya biar nanti tanaman ini akan lebih gagah dan lebih sehat jadi setelah itu baru nanti batang bawahnya kita cat kita labur dengan cat yang sudah kita bumbui atau kita campur dengan berbagai macam unsur penyepur daun maupun batang dan akar jadi begitu prosesnya jadi tidak terlalu rumit saudara-saudara kita laksanakan saja ya setelah proses pruning atau pemotongan ranting-ranting yang tidak perlu dipertahankan selesai ini pohon durian saya sudah mulai gagah ramping insyaallah sehat karena ranting-ranting yang tidak berguna sudah kita pangkas kita bersihkan dan seterusnya setelah selesai pruning kemudian proses berikutnya sudah kami lapur kami cat tembok setelah di pruning maka ya ini tinggal terakhirnya adalah dilapur tadi yang tadi sudah saya terang itu terutama di barangnya dengan demikian merupakan setara seterhana ini sudah selesai bagi rekan-rekan para petani yang ingin meniru cara saya seterhana ini silahkan yang penting jangan lupa untuk share komen dan subscribe di channel kami jargin jangjun insyaallah kita akan tetap hadir di tengah-tengah anda terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati